Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kami akan menyampaikan cara penyusunan RKS BOP PAUD untuk tahap kedua pertama bapak ibu silahkan membuka aplikasi simpleboss pada alamat pendidikan.malangkap.go.id titik 2 2021 hati-hati jangan tertukar dengan alamat simpleboss untuk pengisian profil sekolah setelah aplikasi terbuka silahkan bapak ibu mengisi username untuk masing-masing lembaga karena pada hari ini kita akan menyusun RKS maka kita tidak perlu memperhatikan sekarang bulan apa biarkan saja pilih periode 01 itu artinya berarti periode Januari tahun 2021 setelah bapak ibu memilih periode silahkan masuk ke bagian bos pusat kemudian buka RKS dana bos setelah itu perhatikan tampilan yang ada pada halaman tersebut melihat tampilannya masih seperti ini maka ini mengindikasikan RKS tersebut belum dikunci artinya bapak ibu masih bisa melakukan perubahan pada RKS ini artinya kita tidak perlu membuka RKS perubahan pertama yang harus bapak ibu lakukan adalah menyesuaikan pendapatan atau penerimaan untuk BOP tahap kedua ini isikan penerimaan sesuai dengan kuota BOP yang diterima oleh lembaga masing-masing setelah itu jangan lupa untuk klik perbarui pendapatan pada tampilan ini dalam BOP yang diterima lebih besar daripada BOP tahap 1 maka pada RKS yang saya tampilkan terdapat nilai yang masih bisa ditransaksikan nah nilai ini harus menjadi 0 pada saat ini bagaimana caranya agar nilai tersebut atau nominal tersebut menjadi 0 maka Bapak ibu bisa membuat beberapa pilihan yang pertama Bapak ibu bisa mengedit atau mengubah transaksi yang sudah dituliskan atau transaksi yang sudah dirancang sebelumnya menjadi lebih besar misalnya pada tampilan ini saya menambah jumlah dari barang yang dibeli nah, pastikan bahwa perubahan ini hanya kita lakukan di tahap kedua karena tahap 1 sudah kita laporkan pada tahap sebelumnya selain menambah baik itu menambah nominal atau menambah jumlah Bapak ibu juga bisa membuat kegiatan baru dengan cara menambahkan kegiatan baru yang didanai dari tahap kedua ini karena kebetulan contoh yang saya ambil adalah nilai BOP tahap kedua yang diterima lebih besar daripada tahap 1 sedangkan RKS tahap kedua yang kita buat sama dengan tahap 1 maka saya bisa membuat kegiatan baru tapi bagaimana jika nilai BOPnya lebih rendah maka yang harus kita lakukan adalah mengurangi nilai nominal tersebut bapak ibu lakukan edit RKS semacam ini sampai nilai nominal yang ada di nilai paling bawah jumlahnya menjadi 0 rupiah apabila sudah 0 rupiah ya berarti RKS yang kita buat sudah betul jadi pada tampilan yang saya berikan saat ini saya melakukan dua hal yakni menambah jumlah barang yang dibeli atau yang kedua saya menambah kegiatan yang bisa didanai pada tahap kedua ini jadi pastikan bahwa perubahan yang kita lakukan hanya dilakukan untuk tahap kedua tahap 1 tidak bisa kita rubah karena nilai itu atau nominal tersebut sudah kita transaksikan atau sudah kita laporkan pada tahap 1 kemarin jadi kesimpulan dari penyusunan RKS untuk tahap kedua ini adalah terserah bapak ibu mau melakukan apapun mau menambah kegiatan atau mau menambah jumlah barang yang mau dibeli atau mengurangi barang yang mau dibeli apabila pendapatan untuk tahap kedua lebih rendah daripada tahap 1 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati jika muncul peringatan semacam ini itu artinya bahwa kita tidak bisa melakukan edit untuk bagian tersebut oleh dengan itu edit atau perubahan hanya bisa kita lakukan pada kolom yang berwarna biru untuk menambah kegiatan atau tanda pensil ketika ingin mengubah nominal atau jumlah yang mau kita beli untuk barang tersebut apabila sudah 0 semacam ini apabila sudah 0 semacam ini itu artinya RKS yang kita buat sudah selesai langkah selanjutnya adalah bapak ibu bisa mencetak RKS yang sudah dibuat mencetak RKS yang sudah dibuat kemudian menyimpannya di dalam komputer banyak yang bisa memilih Excel atau PDF atau Word kemudian bisa mencetaknya pada kesempatan yang lain nah setelah dicetak silahkan dikoreksi ulang apakah RKS yang sudah disusun sudah betul silahkan dikoreksi ulang bersama seluruh pengurus lembaga masing-masing apakah RKS yang dibuat untuk tahap kedua sudah betul atau belum apabila belum silahkan lakukan perubahan seperti yang diinginkan sehingga RKS yang kita buat untuk tahap kedua betul-betul valid dan dapat terrealisasi sehingga pengerjaan SPC kita menjadi lebih mudah apabila sudah selesai silahkan bapak ibu log out atau keluar dari aplikasi Sible Post Demikian pembahasan mengenai penyusunan RKS tahap kedua untuk DOP PAUD tahun 2021 Sampai jumpa di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di lain kesempatan